I won't let you go, I need you from my side Bermain game offline tidak hanya menyenangkan, tapi juga bahkan menghemat kuota internet yang kita miliki Dan di video kali ini kita akan merekomendasikan beberapa game yang layak untuk kalian mainkan di bulan September ini guys Karena daftar game ID akan selalu memberikan rekomendasi seputar game setiap harinya Maka kami ingatkan kepada kalian semua untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk like videonya agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi game terbaru dari channel ini Dan berikut 7 game Android offline terbaik dan terbaru di bulan September 2024 versi daftar game Superliminal Bagi kalian, para penyuka game puzzle sepertinya kalian harus mencoba memainkan game yang satu ini Karena memiliki gameplay yang unik dan menarik Berbeda dengan game puzzle pada umumnya yang selalu menonton kita untuk menyelesaikan TKTK yang cukup membosankan Tapi game ini memberikan nuansa yang berbeda guys Dimana kalian akan ditempatkan di berbagai ruangan Dan menemukan jalan keluar dengan cara memanipulasi semua objek yang ada di ruangan tersebut Apalagi dengan desain visualnya yang ringan serta clean Membuat kita lebih betah untuk bermain lebih lama guys Meskipun gratis tapi kalian hanya bisa diberikan satu kali ruangan Dan untuk masuk ke ruangan berikutnya, kalian harus membelinya terlebih dahulu Car Driver 5 Car Driver 5 adalah game yang akan mengajarkan kalian bagaimana caranya memarkirkan sebuah mobil Tapi tentu saja tidak akan semulus yang kalian pikirkan Karena disini kalian akan dihadapkan dengan situasi yang cukup menantang Dengan adanya jalan sempit serta beberapa panghalang yang ada di depan mobil kalian guys Setiap kalian menyelesaikan suatu tantangan Maka kalian bisa memperoleh item yang nantinya bisa digunakan untuk membeli kendaraan baru Kontrol pada game Car Driver 5 didesain mirip seperti game simulator Tapi lebih disederhanakan Dimana ada joystick di sebelah kiri layar dan tombol gas atau rem di sisi kanan Dengan adanya arena yang bervariasi akan membuat pengalaman kalian jadi tidak membosankan Jadi cukup worth it untuk menemani waktu luang kalian guys Feral Frontier Feral Frontier adalah game tembak-tembakan yang bisa dimainkan secara offline ataupun multiplayer dengan mode co-op Di dalam game kali ini kalian bakalan menggunakan karakter-karakter dengan bentuk hewan yang dibekali dengan senjata guys Ada total 2 jenis senjata yang bisa diatur pada slot senjata kalian Sehingga kalian bisa mengatur penggunaan senjata tersebut saat berada di arena Tidak hanya itu, setiap karakter juga bisa memanfaatkan kemampuan unik yang dimilikinya Dan mengalahkan semua musuh yang akan selalu berdatangan dengan sistem rocklight Dan kerennya lagi adalah pemain bahkan bisa mengatur atribut karakter dengan adanya fitur skill, weapon, dan juga survival guys Train Wars 2 Apakah kalian pernah bercita-cita untuk menjadi seorang masinis Atau mungkin kalian penasaran bagaimana kehidupan dan pekerjaan dari seorang masinis Train Wars 2 akan membawa pemainnya untuk masuk ke dalam sebuah pekerjaan Yang memungkinkan kalian untuk mengendalikan kereta api guys Tentu saja untuk melakukan hal tersebut akan ada beberapa controller yang disesuaikan dengan kondisi kereta yang sebenarnya Tapi sedikit disederhanakan Yang kerennya lagi adalah setiap kalian menyelesaikan misi kalian akan diberikan uang Yang bisa digunakan untuk membeli gerbong atau kereta yang baru guys Untuk rute perjalanan yang bisa ditempu juga cukup banyak Sehingga kalian lebih leluasa untuk menikmati pemandangan yang disajikan dalam game kali ini Harvest Moon Home Sweet Home Akhirnya Harvest Moon Home Sweet Home sekarang sudah bisa dimainkan di Android Dengan membelinya seharga 300 ribu rupiah di Play Store guys Untuk kalian para pecinta game Harvest Moon ataupun game dengan tema bertani Maka kalian harus mempertimbangkan untuk memainkan game yang satu ini Memang untuk harganya termasuk mahal untuk sekelas game Android Tapi dengan sajian gameplay dan juga keseruan yang diberikan tentu harga tersebut cukup layak untuk kelasnya Secara gameplay game ini bercerita tentang karakter kita yang pulang ke desanya Serta memulai untuk mengembangkan pertanian juga pertenakan di desa tersebut guys Tidak hanya itu, kalian juga bisa mengikuti beberapa misi yang akan berhubungan dengan jalan cerita yang ada dalam game kali ini Lost Future Lost Future adalah game open world dengan tema survival yang awalnya dihadirkan untuk para pengguna iOS Dan akhirnya sekarang sudah muncul di Android guys Dan selain sudah ada di Play Store Indonesia Game ini juga sekarang sudah melakukan berbagai update Seperti fitur baru ataupun peningkatan grafis yang lebih memukau Secara keseluruhan, gameplay yang diusung oleh game ini bisa dikatakan mirip seperti Undown Tapi kerennya adalah kalian bisa mengendalikan 3 karakter sekaligus Di mana 3 karakter tersebut akan berhubungan dengan jalan cerita yang ada di dalam game Dan selama kalian bermain, mungkin kalian akan selalu mendengar dialog antar karakter Untuk grafisnya, sekarang sudah ada settingan untuk mengubah grafis dalam game kali ini Dan menurut kami sudah cukup lumayan keren untuk game open world yang hanya berukuran 2GB saja guys Project Decay adalah game FPS yang mengusung gameplay dengan tema bodycam Di mana untuk angle kameranya seolah terlihat seperti dari bodycam milik grafis kalian guys Dengan adanya fitur tersebut tentu saja membuat pengalaman kalian ketika bermain game FPS Menjadi lebih seru dan terasa lebih nyata Dan walaupun offline, sebenarnya Project Decay juga memiliki beberapa mode permainan Yang dikhususkan untuk para pemain yang ingin mabar Untuk sekarang, Project Decay masih dalam tahap early access di Playstore Jadi kemungkinan masih banyak banget hal yang perlu dikembangkan dan juga diperbaiki guys Secara keseluruhan, untuk gameplaynya cukup seru Selayaknya game FPS pada umumnya Dan kalau soal grafis, didesain dengan sangat sederhana Sehingga tidak akan membebani perangkat kalian guys Itulah 7 game Android offline terbaik dan terbaru Di bulan September 2024 yang bisa kita rekomendasikan untuk kalian kali ini Dan kalau kalian ada pertanyaan atau ingin merequest seputar game Silahkan tinggalkan komentar di bawah Dan jangan lupa menonton video menarik lainnya dari daftar game And see you guys on the next video I'll see you guys on the next video